Semakin nekat saja, menantu Presiden Jokowi ini bersama dengan ratusan personil dari Satpul PP, TNI, dan juga Polri menyegil mal termewah di Medan. Ia, semenjadi lantik, Bobi Nasution langsung memberes-beres di wilayahnya, ya termasuk yang kemarin viral memecat lurah, memecat camat, dan bahkan sekarang ini ia lagi heboh juga menyegil mal termewah. Ya, karena apa? Karena mal itu, menurut informasi yang beredar, telah menunggak pembayaran PBB mulai 2010 hingga 2021, sebesar jika di total, besarannya mencapai 56 miliar, dan akan dibayar tanggal 7 kemarin. Tetapi tidak dibayar, akhirnya pun, Bobi Nasution bersama personilnya mensegel mal tersebut. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa wali kota-wali kota dulu sebelum Bobi Nasution tidak mensegel mal tersebut? Apa kemungkinan Bobi Nasution aja yang berani? Memang, hampir mirip-mirip lah dengan Presiden Jokowi Dodo sewaktu menjabat wali kota Solo. Sehingga, pada waktu itu juga dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin DKI Jakarta, menjadi gubernur, dan malah sekarang terpilih menjadi Presiden. Ya, tidak menutup kemungkinan lah, kalau Bobi Nasution terus konsisten seperti ini, terus menegatkan peraturan-peraturan untuk kejahteraan masyarakatnya. Tidak menutup kemungkinan, Bobi Nasution mengikuti jejak Presiden Jokowi Dodo. Untuk diberengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sama ratusan aparat, menantu Jokowi segel mal termewah, wali kota Medan Bobi Nasution menyegel gedung mal center point yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gangbuntu, Kecamatan Medan Timur pada Jumat 9 Juli 2021. Penyegelan ini dilakukan karena pihak center point memiliki tunggakan pajak bumi bangunan PBB yang belum dibayarkan kepada Pemku Medan selama 10 tahun sebesar 56 miliar. Sebelum melakukan penyegelan, ratusan personil Satpol PP bersama personil TNI Polri meratangi mal center point dan meminta para pengunjung dan melakukan usaha untuk meninggalkan gedung karena akan dilakukan penutupan. Saat tiba di lokasi, petugas yang dipimpin ke Satpol PP, M. Sofian ini berdialog dengan pihak pengelola mal center point. Setelah berdialog dan meminta pengunjung keluar gedung, tak berselang lama wali kota Medan bersama wakil wali kota Awliya Rahman dan unsur Forkopimda Medan. Di antaranya Kapol Restabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Kodim Dandim 0201 BS Kol Agus Sutiandar, Ketua Kejaksaan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Sekda Wirya Al Rahman. Tiba di gedung mal center point. Kemudian pihak pengelola memohon kepada Bobi Nasution agar gedungnya tidak disegel. Namun usahanya sia-sia karena dengan tegas wali kota Medan tetap menyegel mal center point dengan menempelkan pemberitahuan bahwa gedung ini disegel. Selanjutnya, petugas Satpol PP melakukan pemasangan tanda dilarang melintas dan sebanduk ukuran besar di depan gedung dengan tulisan gedung ditutup. Usai menyegel, Bobi Nasution menjelaskan penyegelan ini bukan dilakukan tiba-tiba, akan tetapi Pemko Medan sudah berulang kali melakukan komunikasi dengan pengelolaan mal PT. ACK terkait pembayaran pajak dan denda, namun tak kunjung dibayar. Dan hari ini kami pemerintah kota Medan meminta hak kami yang seharusnya ada pembayaran pajak itu sebesar 56 miliar. Ini karena sudah diminta dihitung hilang, kata wali kota Medan. Dijelaskan Bobi Nasution tunggakan PBB Mall Center Point mencapai 56 miliar, dimana dari jumlah awal sebesar 80 miliar, namun PT. ACK yang merupakan pengelolaan mal meminta Pemko Medan untuk melakukan penghitungan ulang. Permintaan tersebut kami penuhi dan keluar jumlah yang harus dibayarkan, sebesar 56 miliar PBB yang belum dibayarkan. Itu sudah kita hitung ulang. Awalnya, 80 miliar ya biar kita buka saja. Jangan kita dibilang kong kali kong atas komunikasi di luar jelas Bobi Nasution. Bobi Nasution menambahkan berbagai upaya dilakukan Pemko Medan agar pihak pengelolaan Mall Center Point membayar pajaknya. Salah satunya adalah Pemko Medan melakukan pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Koordinasi Supervisi Penjagaan Korupsi, KPK, Kejari Medan PT KAI dan Direktor PT. ACK pada tanggal 7 Juni 2021. Dalam rapat tersebut, lanjut Bobi Nasution disepakati pada 7 Juli PT. ATK wajib membayarkan kewajibannya senilai 56 miliar. Namun sampai dengan 7 Juli belum diterima Pemko Medan. Dalam pembayaran dan kesepakatan dengan beberapa skema yang ditawarkan kepada PT. ACK dalam hal pembayaran, namun tidak bisa kita nyatakan deal karena mereka minta pembayarannya tidak terhitung denda. Mereka belum bayar pajak dari tahun 2010 sampai dengan 2021, hanya 1 tahun bayar pajak tahun 2017. Bobi Nasution juga menjelaskan Pemko Medan telah meminta untuk dilakukan pembayaran, namun pihak pengelolaan Mall tidak ada menunjukkan itikat baik. Artinya, kita minta dari tahun ke tahun, dibayarkan namun tidak ada dibayarkan sampai detik ini. Skema tidak bisa kita sepakati karena di luar kebiasaan, jadi tidak bisa kami terima. Kami sekarang memberi kesempatan ini kepada pihak pengelola PT. ACK. Kita masih waktu 3 hari lagi, tapi kita lakukan penyegelan, kita lakukan penutupan. Hari Senin akan kita buka lagi, jika ada kesempatan untuk membayar pajaknya. Selama disegel di Mall Center Point, tidak boleh ada aktivitas tegas wali Kota Medan. Selanjutnya, Bobi Nasution mengungkapkan dalam pembayaran PPP pihak pengelolaan Mall harus disertai denda. Artinya, jika PT. ACK tidak membayar pajak sesuai kesepakatan sampai waktu yang ditentukan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan hanya pokoknya saja, karena ini dendanya harus dibayar. Kalau tidak kami yang salah selaku pemerintah Kota Medan. Kita kasih kesempatan 3 hari. Kalau tidak, ada peraturan perundang-undangan. Kita ikuti itu. Nanti kami kasih tahu lagi, kalau misalnya Senin dibuka lagi ini pembayaran pajak dari PT. ACK ke PM Komedan. Karena dari 7 Juli tadi kita tunggu-tunggu, tidak ada juga mereka bayar jelas Bobi Nasution. Bobi Nasution menambahkan, selama ini Mall Center Point juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Sehingga tunggakan pajak 56 miliar belum termasuk retribusi IMB. Tentunya ini sangat merugikan Kota Medan, sebab uang hasil tunggakan pajak dibayarkan akan diperuntukkan untuk investasi Kota Medan. Ini untuk investasi Kota Medan ke depan. Kita nggak mau investasi hanya picing mata. Kami PM Komedan bukan untuk mengalangi investor, justru kami membuka tangan seluas-luasnya. Izin kami permuda, kami bantu, jadi janganlah izin dimainkan-mainkan, ucap Bobi Nasution. Perlu diketahui, wali kota Medan Bobi Nasution menyatakan, tidak melihat latar belakang keluarga dalam menilai kerja camat Medan pada waktu itu. Yang ia copot beberapa hari lalu, Bobi mengatakan pemecatan sementara tersebut terkait kepentingan pemeriksaan Ekspektorat Kota Medan. Statusnya sekarang masih kita berhentikan sementara. Belum ada perubahan status, karena kepentingannya kemarin untuk pemeriksaan di Ekspektorat. Bujar Bobi di balik Kota Medan pada Rabu 7 Juli 2021. Dikatakan Bobi, saat ini Yassir Rizka masih dalam pemeriksaan Inspektorat Kota Medan. Sampai sekarang Inspektorat belum ada hasilnya karena masih tahap pemeriksaan ucap dia. Diketahui camat yang baru saja dipecat Bobi Nasution ternyata adalah putra dari Hasrul Aswar, Duta Besar Indonesia untuk Maroko, merangkap Mauritania. Hasrul sebelum menjabat sebagai dupes adalah anggota di BRRI daerah pemilihan sumut, dan pernah menjabat sebagai wakil ketua di BRD sumut dari fraksi B3. Ginerja kita kan, semua adalah dasarnya. Kita kerja ada patokannya, ada penelian kerjanya. Saya rasa penelian kerja itu tidak masuk ya siapa orang tuanya. Siapa keluarganya? Ini kita lihat landasan kerjanya saja, profesional lah tuturnya. Sampai saat ini Bobi masih ingat menjelaskan perihal alasan pemecatan sementara tersebut. Saya belum dapat dari Inspektorat hasilnya apa. Nanti kalau kita sampaikan sifatnya masih asumsi. Kalau hasil sudah keluar nanti mudah-mudahan bisa kita informasikan lebih lanjut, jelasnya. Menantu Presiden Jokowi tersebut mengatakan pemecatan ini untuk kebaikan Kota Medan. Mudah-mudahan ini demi kebaikan semua, bukan hanya demi kebaikan pemerintah Kota Medan saja, tapi demi kebaikan masyarakat Kota Medan secara keseluruhan, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!